Intro Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengapresiasi kota Pekanbaru yang berhasil meraih sekaligus 2 penghargaan keuangan daerah 2022. Ia menyebutkan bahwa prestasi ini berkerja keras, eksekutif dan juga legislatif kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru kembali meraih prestasi, yaitu dengan berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dari keuangan daerah 2022 dan mendapat tanggapan positif dari Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi. Ia menyebutkan bahwa prestasi ini berkerja keras, eksekutif dan juga legislatif kota Pekanbaru. Untuk peringkat pertama tingkat kota realisasi belanja daerah tertinggi APBD tahun 2022. Hal ini merupakan kerja keras semua pihak dari APBD yang awalnya 2,56 triliun dan terjadi pengurangan menjadi 2,52 triliun. Yang pertama ini memang bagian dari hasil kerja keras kita bersama antara eksekutif dan legislatif. Dan poinnya adalah di APBD perubahan kemarin kita melakukan pengurangan APBD yang awalnya itu 2,56 triliun. Dan kita jadikan 2,520 triliun. Nah pengurangan ini kan berimplikasi kepada bagaimana kemudian penyerapan APBD itu bisa berjalan dengan baik. Makanya kita mendapatkan apresiasi kan dari pemerintah dan alhamdulillah ini menjadi pemicu, menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih kuat lagi. Ia berharap penghargaan ini agar Pemko Pekanbaru dapat lebih giat lagi untuk membangun kota Pekanbaru dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Nur Komala Andika dan Sugiyarto melaporkan.